Intro Untuk menghilangkan pengaruh sihir yang ditanam di dalam tubuh manusia Di dalam tubuh korbannya Insyaallah pelepasannya lebih mudah daripada sihir yang ada di luar tubuh Gimana? Ya cari aja Bisa menggunakan daun pegagan Panekuang ya kalau kita katakan Atau bisa menggunakan Apa namanya? Ganda rusa Daun-daun ganda rusa Alpukad yaman kalau kita katakan Anak-anak gontor mengatanya alpukad yaman Tapi nama aslinya ganda rusa Itu minimal dua minggu sekali Dua minggu sekali karena Efeknya terlalu berat ya Ini untuk sihir-sihir yang sudah parah Biasanya kita menggunakan ganda rusa Untuk mendetoks dan mengeluarkan Unsur-unsur sihir Yang sengaja ditanam oleh tukang sihir Di dalam tubuh manusia Ya Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!